Intro Seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas di wilayah selatan Polsek Pantai Baru Polres Rotendau setiap bulannya rela menyisikan sebagian gajinya untuk membantu para petani di wilayah binaannya di 4 desa yakni Oebau, Lenopetu, Nusakdale, dan Batu Lilok. Polisi berpangkat Briptu dengan nama lengkap Sinto Simon Malelak memang dikenal ramah. Ia setiap harinya menghabiskan waktu bersama masyarakat di daerah pedalaman yang berbatasan langsung dengan benua Australia dan menikmati suasana tanpa jaringan listrik dan telekomunikasi. Kendati harus menempuh jarak sekitar 25 km dari Makopolsek Pantai Baru dengan kondisi jalan rusak parah tak menjadi hambatan bagi Briptu Sinto untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Bahkan dirinya ikhlas membantu para petani bawang yang kesulitan biaya untuk mengelola lahan pertanian mereka. Briptu Sinto juga berkomitmen untuk terus mengembangkan budidaya bawang di wilayah binaan lainnya. Bagi anggota BAPIN KAMTIMAS di empat desa terselatan Republik Indonesia ini yaitu desa Batu Lilok, desa Nusaktaleh, desa Waibau dan desa Lenu Petu. Sudah lima tahun saya mengabdi di tempat ini. Saya melihat ada banyak potensi yang belum dikelola dengan baik. Tapi ternyata kendalanya adalah modal. Sehingga dari saya sisikan sebagian dari gaji saya untuk membantu para petani untuk membudidaya bawang merah. Dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi. Sementara itu, Volmes Bailau, petani di desa Batu Lilok merasa sangat terbantu dengan kehadiran Briptu Sinto yang tidak hanya mengurus KAMTIMAS, tapi juga peduli terhadap kesejahteraan petani. Volmes optimis, bantuan dan motivasi yang diberikan akan mendongkrak ekonomi masyarakat desa Batu Lilok. Seolahan modal untuk usaha tanaman bawang. Tetapi atas bentuan dari Pak Sinto memotivasi kami untuk bisa bertanam bawang seperti ini. Dan harapan kami ke depan kalau bisa pemerintah memperlindungi kami untuk membantu kita dalam kemendrian pupuk, obat-obatan. Bahkan kalau bisa, pengoboran sumur bor, kalau bisa ada di tempat ini. Dari Kabupaten Rote NTT, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.